Rohingya Pendatang Gelap Dua dari konvensi pengungsi 1951 di mana Indonesia tidak meratifikasi namun diadopsi dalam Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 maka pengungsi didefinisikan sebagai Orang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara ke warga negaraannya dan tidak dapat, Atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarga negaraan dan karena berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau karena ketakutan tersebut tidak mau kembali ke negara itu, namun demikian orang-orang yang memasuki wilayah negara lain tidak serta-merta bisa mendapatkan status atau dapat dikatakan sebagai pengungsi. Mereka harus melalui verifikasi oleh UNHCR atau oleh Otoritas Keimigrasian dari wilayah negara yang dimasuki, tujuan verifikasi ini adalah untuk memastikan orang yang datang tersebut memenuhi definisi pasal satu konvensi pengungsi. Di samping memastikan mereka bukanlah orang yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik dan tidak memiliki catatan kriminal di asal negaranya, menjadi pertanyaan apakah para etnis rohingya telah melalui verifikasi oleh UNHCR atau Dijen Imigrasi sehingga mereka bisa dianggap sebagai pengungsi?